Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling berbagi dan saling menasihati Dan biarlah lewat firman Tuhan ini boleh membangun iman kita semua Bukan untuk saudari-saudari sekalian saja, tetapi terlebih untuk saya yang membawakannya Kiranya kita semua boleh terbangun lewat firman Tuhan ini dan semoga bisa kita jalankan Dan iman kita boleh semakin bertumbuh Judul firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini adalah Apa yang harus aku perbuat? Tentunya kita semua pernah mengucapkan pertanyaan ini Apa yang harus aku perbuat? Apakah saudara mengingat dalam peristiwa apa saudara pernah mengucapkan pertanyaan ini? Ketika pertama kali memiliki anak Rasanya itu bingung sekali bagaimana caranya mengasuh anak Apa yang harus aku perbuat? Saudara bahkan untuk menggendong anak saja saya bingung saudara Lalu saya bertanya kepada mama saya Apa yang harus aku perbuat? Mama saya berkata Pegang lehernya Lalu saya coba ikuti apa yang dikatakan oleh mama saya Saya coba Kade Murak Eh Saya ikuti ya Dan ternyata Menggendong anak itu tidak Sesulit itu Kalau saudara-saudari Memiliki anak Saudara-saudari juga tentunya pernah mengalami Kebingungan di dalam mengasuh anak Belum kalau anak kita sakit Apa yang harus aku perbuat? Selain dalam mengurus anak Kapan lagi kita pernah mengatakan Apa yang harus aku perbuat? Saudara saya mengingat ketika pertama kali Memasak ayam pakcamkeh Waktu itu mama saya pergi cukup lama Belum ada grab food Belum ada go food Jadi bagian saya yang memasak Tidak tahu bagaimana harus memasak Apa yang saya lakukan? Saya telepon cici saya Bertanya apa yang harus aku perbuat? Cici saya menjelaskan Kieh, 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 kieh Dan saya ikuti Dan jadilah ayam pakcamkeh Rasanya boleh lah Di dalam Alkitab Juga ada seorang yang mempertanyakan Pertanyaan ini Apa yang harus aku perbuat? Kita sama-sama buka di dalam Lukas pasal yang ke-18 Ayat yang ke-18 Lukas pasal yang ke-18 Ayat ke-18 Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus Katanya Guru yang baik Apa yang harus aku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara ada seorang pemimpin Datang kepada Yesus Dia menanyakan sebuah pertanyaan Yang sangat penting Apa yang harus aku perbuat? Untuk memperoleh hidup yang kekal Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-20 Ayat yang ke-20 Lukas pasal 18 Ayat ke-20 Engkau tentu mengetahui Segala perintah Allah Jangan berjinah Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayahmu dan ibumu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan pemimpin ini Jangan membunuh Jangan berjinah Hormatilah ayah dan ibumu Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata Untuk memperoleh hidup yang kekal Lakukanlah ke-10 perintah Allah Lalu bagaimana responsi pemimpin ini? Kita baca ayat selanjutnya Ayat ke-21 Kata orang itu Semuanya itu telah kuturuti Sejak masa mudaku Inilah hal pertama yang bisa kita pelajari pada hari ini Sejak dari masa muda Menuruti segala perintah Tuhan Artinya Dari sejak awal kita percaya kepada Tuhan Setiap hari Di sepanjang hidup kita Kita mau membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Selalu hidup dekat dengan Tuhan Melakukan segala perintahnya Terus menyempurnakan kerohanian kita Lalu yang menjadi pertanyaan Mengapa penting bagi kita Untuk hidup dekat dengan Tuhan? Apa perlunya bagi kita Untuk terus menyempurnakan kerohanian kita? Apa bedanya Kalau kita menjalani hidup dekat dengan Tuhan Dengan orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan Hari ini kita akan sama-sama melihat Satu tokoh bernama Hiskia Kita buka di dalam dua tawarik Pasal yang ke-31 Ayat ke-20 sampai 21 Dua tawarik pasal yang ke-31 Ayat 20 sampai 21 Demikianlah perbuatan Hiskia di seluruh Yehuda Ia melakukan apa yang baik Apa yang jujur Dan apa yang benar dihadapan Tuhan Allahnya 21 Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah Ia mencari Allahnya Semuanya dilakukannya dengan segenap hati Sehingga segala usahanya berhasil Hiskia menjadi Raja Yehuda ketika usianya 25 tahun Dan dikatakan di dalam ayat ini Hiskia terus menerus mencari Allahnya Dengan segenap hati Hiskia menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan Menjalankan segala perintahnya Sehingga dia bisa menjadi orang yang benar dihadapan Allah Lalu apa gunanya Hiskia hidup benar dihadapan Allah Apakah dengan hal ini Hiskia tidak akan menghadapi masalah di dalam pemerintahannya Saudara baik kita hidup dekat dengan Tuhan Atau kita hidup jauh daripada Tuhan Kita akan menghadapi permasalahan di dalam hidup kita Lalu apa yang berbeda Yaitu bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut Kita akan melihat permasalahan besar yang dihadapi oleh Hiskia Dan bagaimana Hiskia bisa menghadapinya Dua Raja-Raja pasal yang ke-18 Ayat yang ke-17 bagian yang pertama Kita buka Dua Raja-Raja pasal yang ke-18 Ayat yang ke-17 bagian yang pertama Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima Kepala istana dan juru minuman agung Dari lakis kepada Raja Hiskia di Yerusalem Disertai suatu tentara yang besar Mereka maju sampai ke Yerusalem Raja Asyur datang menyerang Yehuda Dan sebelum menyerang Yehuda ini Raja Asyur telah menyerang begitu banyak kerajaan Dan setiap kerajaan yang diserang oleh Raja Asyur Bisa dikalahkan olehnya Termasuk Kerajaan Israel Utara Yang sebelumnya kerajaan ini begitu kuat Tidak pernah terkalahkan Tetapi karena mereka memberontak terhadap Tuhan Tuhan membiarkan kerajaan Israel ini Dihancurkan oleh Raja Asyur Dan ini terjadi pada masa pemerintahan Hiskia Dengan mata kepalanya sendiri Hiskia melihat bagaimana Raja Asyur Menghancurkan kerajaan Israel Dan kali ini Giliran Yehuda yang diserang oleh Raja Asyur Berapa jumlah pasukan yang datang? Tidak kurang dari 185.000 tentara perang Saudara kalau kita ingat peristiwa ketika orang Filistin Datang menyerang Israel Ketika Saul tidak sabar menunggu Elia Dan akhirnya Saul sendiri mempersembahkan korban bakaran Ketika itu Berapa jumlah orang Filistin yang datang menyerang Israel? 6.000 orang Dan dituliskan banyaknya orang Filistin ini Seperti pasir di tepi laut Membuat orang Israel begitu ketakutan Ini 185.000 orang Bentara yang datang Bagaimana Hiskia yang mendengar ini tidak gentar? Ini adalah masalah besar yang sangat mengerikan Siapapun yang menghadapinya Akan pasti merasa kecut dan tawar hati Tetapi Apa yang justru dikatakan oleh Hiskia? Kita lihat di dalam 2 Tawarik Pasal yang ke-32 Ayat 7 sampai ke-8 2 Tawarik Pasal yang ke-32 Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 Hiskia mengatakan Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan terkejut kepada Raja Asyur serta seluruh raskar yang menyertainya Karena Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia Yang menyertai dia adalah tangan manusia Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita Oleh kata-kata Hiskia Raja Yehuda itu Rakyat mendapat kepercayaannya kembali Saudara perkataan yang diucapkan oleh Hiskia adalah Perkataan iman yang sungguh luar biasa Dalam keadaan dimana setiap orang mengalami ketakutan Hiskia dapat berkata Jangan takut Dalam situasi yang sangat mencekam Menghadapi tekanan yang begitu dahsyat Hiskia dapat menghadapinya Dengan iman Dari manakah datangnya iman Hiskia ini Tidak lain dan tidak bukan Karena di sepanjang hidupnya Hiskia terus menerus mencari alahnya Terus menerus membangun imannya kepada Tuhan Dengan hidup dekat dengan Tuhan Membentuk kepercayaannya yang kuat kepada Tuhan Membuat imannya berakar begitu dalam Walaupun tentara asyur yang datang begitu banyak Begitu kuatnya Namun Hiskia percaya Tuhan Allah yang menyertainya Lebih kuat daripada tangan Raja Asyur Dan akhirnya 185 ribu orang tentara asyur Dimusnahkan oleh Tuhan Saudara inilah yang membedakan Bagaimana orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan Menghadapi permasalahan Di dalam kehidupannya Karena itu saudara Betapa pentingnya bagi kita Untuk hidup dekat dengan Tuhan Setiap hari Kita mau terus membangun iman kita Sehingga kita juga bisa memiliki Iman yang berakar dengan kuat Seperti iman yang dimiliki oleh Hiskia Dengan demikian Ketika kita menghadapi persoalan Bahkan ketika persoalan yang datang Begitu besar dan menakutkan Seperti Raja Asyur yang datang Dengan 185 ribu pasukannya Kita bisa menghadapinya Karena iman Karena kita tahu bahwa Allah yang menyertai kita Lebih besar dan lebih berkuasa Daripada semua permasalahan yang kita hadapi Iman seperti ini juga lah Yang dimiliki oleh Daud Menghadapi Goliat Semua orang begitu takut Termasuk Raja Saul Dan seluruh tentaranya Tetapi Daud Karena Daud hidup dekat dengan Tuhan Dengan imannya itu Dia sama sekali Tidak gentar menghadapi Goliat Mari kita sama-sama melihat Perkataan iman daripada Daud 1 Samuel pasal yang ke-17 Ayat 45 sampai ke-46 1 Samuel pasal yang ke-17 Ayat 45 sampai ke-46 Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang Dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau Dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel Yang kau tantang ini Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau Kedalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga Aku akan memberikan mayatmu Dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara Dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu Bahwa Israel mempunyai Allah Saudara kalau kita baca Perkataan iman Baik yang dikatakan oleh Hizkiyah Atau yang dikatakan oleh Daud Ataupun para pahlawan-pahlawan iman Lainnya di dalam Alkitab Rasa-rasanya terlalu luar biasa Sepertinya iman kita masih sangat jauh Di bawah mereka ini Bagaimana mungkin kita bisa memiliki iman Seperti mereka Tetapi sesungguhnya Mereka ini juga adalah manusia biasa Seperti kita Yang bisa mengalami rasa takut Mari kita baca apa yang sesungguhnya Terjadi dengan Hizkiyah Dua Raja-Raja Pasal yang ke-19 Ayat yang ketiga Dua Raja-Raja Pasal yang ke-19 Ayat yang ketiga Berkatalah mereka kepadanya Beginilah kata Hizkiyah Hari ini Hari kesesakan Hari hukuman dan penistaan Sebab sudah datang waktunya Untuk melahirkan anak Tetapi tidak ada kekuatan Untuk melahirkannya Ternyata Menghadapi Raja Asyur yang datang Dengan tentara yang begitu banyak Hizkiyah juga merasakan Kegentaran yang hebat Begitu takutnya Sampai rasanya Tidak memiliki kekuatan lagi Namun apa yang terjadi Sehingga akhirnya Hizkiyah bisa menjadi begitu berani Begitu beriman Kita lanjutkan Dua Raja-Raja Pasal yang ke-19 Ayat yang ke-15 Dua Raja-Raja Pasal yang ke-19 Ayat yang ke-15 Hizkiyah berdoa di hadapan Tuhan Dengan berkata Ya Tuhan ala Israel Yang bertahta di atas Kerubim Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi Dalam ketakutan Merasa begitu lemah dan tidak memiliki kekuatan Hizkiyah berdoa Dan dengan berdoa Hizkiyah memperoleh imannya Hizkiyah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan Demikian juga lah ketika Tuhan Yesus menghadapi persoalan terberat di dalam hidupnya Harus menjalani penderitaan salib Sebagai manusia biasa Sama seperti kita Tuhan Yesus juga Merasa tidak sanggup untuk menghadapi penderitaan Dalam keadaan sangat ketakutan Tuhan Yesus berdoa Kita membuka Lukas pasal yang ke-22 Ayat 44 Ayat 43 sampai 44 Lukas pasal yang ke-22 Ayat 43 sampai 44 Maka Seorang malaikat dari langit Menampakkan diri kepadanya Untuk memberi kekuatan Ia sangat ketakutan Dan makin bersungguh-sungguh berdoa Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah Menghadapi persoalan yang sangat berat Tuhan Yesus juga merasa gentar dan takut Di dalam kelemahannya Tuhan Yesus berdoa Dan di dalam doa Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan Saudara dengan berdoa Hiskia memperoleh kekuatan Dengan berdoa Tuhan Yesus juga mendapatkan kekuatan Demikianlah Ketika kita menghadapi persoalan yang begitu besar Rasanya begitu khawatir dan gentar Lemah dan tidak berdaya Tidak tahu apa yang harus kita perbuat Di saat itulah Kita mau berdoa Di dalam doa Kita akan mendapatkan kekuatan Iman dan keyakinan kita Akan dipulihkan Bahwa Tuhan selalu ada Menyertai kita Bahwa Tuhan Akan membantu kita Menghadapi setiap Permasalahan Inilah hal pertama yang bisa kita pelajari pada hari ini Menghadapi persoalan Yang datang silih berganti Kita perlu kekuatan daripada Tuhan Karena itu setiap hari Kita mau berdoa Selalu dekat dengan Tuhan Terus menyempurnakan kerohanian kita Karena hanya dengan iman Kita bisa menghadapi Setiap permasalahan Yang terjadi di dalam kehidupan kita Poin yang kedua Kita kembali kepada kisah pemimpin Yang datang kepada Tuhan Yesus Kita baca Markus pasal yang ke-10 Ayat yang ke-21 sampai ke-22 Markus pasal yang ke-10 Ayat yang ke-21 sampai ke-22 Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian Datanglah kemari Dan ikutlah aku Tuhan Yesus Menatap Orang ini Lalu dengan penuh kasih Tuhan Yesus Mengatakan Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah apa yang kau miliki Berikanlah itu kepada orang-orang miskin Lalu ikutlah aku Mendapat jawaban dari Tuhan Yesus Bagaimana reaksinya Kita lanjutkan ayat yang ke-22 Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Saudara kita tahu Orang ini telah melakukan segala perintah Tuhan Sejak masa mudanya Sudah melakukan begitu banyak hal Untuk menyempurnakan kerohaniannya Hanya satu lagi kekurangannya Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga Hanya tinggal satu lagi yang perlu dilakukan olehnya Namun Dia merasa hal yang satu ini Terlalu sukar untuk bisa dilakukan Rasanya sulit sekali Lalu dia pun pergi dengan kecewa Kalau diibaratkan lari maraton Orang ini sudah berlari sedemikian jauhnya Sudah menghabiskan energi yang begitu banyak Tinggal satu langkah lagi Untuk bisa mencapai garis finis Namun karena merasa Tidak sanggup lagi Dia menyerah Dan akhirnya tidak pernah mencapai garis finis Bukankah sangat disayangkan Saudara Hanya tinggal satu langkah lagi Apakah kita juga pernah merasakan Apa yang dialami oleh si pemimpin ini Ketika mendengarkan firman Tuhan Yang sudah kita lakukan Hormatilah ayahmu dan ibumu Jangan membunuh Jangan menyembah berhala Kita dengan bangga akan berkata Semua hal itu Sudah saya lakukan Sejak masa muda saya Tetapi Ketika mendengarkan firman Tuhan Yang belum kita lakukan Contohnya apa Ingat dan kuduskanlah hari sabat Janganlah bekerja Janganlah mengurus urusanmu pada hari sabat Ataupun perintah Tuhan lainnya Yang belum kita lakukan Terjadi pergolakan di dalam hati kita Ini terlalu sukar Sepertinya saya tidak mungkin bisa untuk melakukannya Terlalu berat Tetapi Saudara Kita sudah berlari sedemikian jauh Di dalam pertandingan iman Tinggal satu langkah lagi Untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga Apakah kita akan melepaskannya Kalau kita menyerah Karena kita merasa tidak mampu untuk bisa melakukannya Dan kita tidak pernah melakukannya Benar-benar sayang disayangkan Karena hanya tinggal satu hal lagi Tinggal satu langkah lagi Menuju garis finis Hanya satu hal lagi Yang perlu kita lakukan Untuk bisa menerima mahkota kehidupan Saudara Untuk menguduskan hari sabat Kita mungkin Merasa takut Meminta izin kepada bos kita Untuk bisa beribadah pada hari sabat Kita begitu khawatir Akan terjadi masalah Jangan-jangan membuat kita Akan kehilangan pekerjaan Kita khawatir Kalau kita tidak membuka tokoh kita Dan bekerja di hari sabat Bagaimana kita bisa menafkahi Keluarga kita Apalagi usaha ini Bukan milik saya pribadi Ada rekan-rekan lain Yang bukan jemaat Mereka tidak memegang sabat Bagaimana saya bisa melakukannya Saudara Sebagai manusia Tentunya kita pernah merasakan Pergumulan Untuk kita boleh melakukan Firman Tuhan Saya ingin melakukannya Tetapi bukannya Saya tidak mau melakukannya Tetapi ini terlalu sukar Sepertinya saya tidak bisa melakukannya Bagaimana saya bisa mengalahkan Raja Asyur yang datang Dengan 185 ribu tentaranya Saudara Di dalam keadaan tidak berdaya Merasa lemah Merasa begitu khawatir Datanglah kepada Tuhan Berdoa Mohon kekuatan Mohon pertolongannya Beriman Tuhan pasti membantu Tuhan akan berperang Untuk kita Saudara mungkin berkata Kalian tidak tahu Bagaimana keadaan saya Betul saudara Kita tidak tahu Bagaimana keadaan saudara Apa yang membuat saudara Tidak bisa menguduskan Hari sabat Tidak bisa melakukan Perintah Tuhan Tetapi Tuhan tahu Karena itu datanglah Kepada Tuhan Kalau kita datang Kepada manusia Kita datang Kepada pendeta Kita datang Kepada penatua Kepada diakan Kepada pengurus Memberitahukan Keadaan saudara Lalu saudara berkata Dalam keadaan Seperti saya ini Bagaimana mungkin Saya bisa Menguduskan Hari sabat Saudara Mereka juga Sebagai manusia Akan bingung sekali Dalam keadaan Seperti saudara Rasanya memang Mustahil Untuk bisa Menguduskan Hari sabat Karena yang saudara Hadapi adalah Raja Asyur Keadaan yang Sangat Sangat Sulit Bagi manusia Sama sekali Tidak mungkin Untuk bisa Mengalahkan Raja Asyur ini Tetapi Di hadapan Di hadapan Tuhan Raja Asyur Bukanlah Siapa-siapa Permasalahan Besar yang menghalangi Saudara untuk Melakukan firman Tuhan Adalah masalah Yang sangat sepele Di hadapan Tuhan Bagi Allah Masalah saudara Begitu mudahnya Untuk diselesaikan Karena itu Datanglah Kepada Tuhan Berdoa Kepadanya Tanyakan Kepadanya Tuhan Apa yang Harus Kuperbuat Dan dengan Iman Hadapilah Raja Asyur Ini Percaya Bahwa Tangan Tuhan Lebih kuat Tuhan yang Menyertai kita Adalah Allah yang Maha kuasa Tuhan Atas Langit Dan bumi Allah kita Sanggup Membuat Orang lumpuh Bisa berjalan Bahkan Orang yang Sudah Mati Allah Sanggup Membangkitkannya Mulut Singa Dengan mudah Bisa ditutup Olehnya Dapur Perperapian Yang bernyala Masalah Kecil Di hadapan Tuhan Berjalan Di atas Air Mustahil Bagi manusia Tetapi Bagi Tuhan Ini adalah Hal yang Sangat mudah Angin Ribut Badai Ombak Tidak ada Apa-apanya Di hadapan Tuhan Bahkan Laut Teberau Laut Yang begitu Besar Bisa Dibelah Oleh Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Allah Matahari Bisa Ia Tahan Di Tempatnya Menghadapi Masalah Yang Begitu Besar Apakah Saudara Tidak Percaya Bahwa Allah Sanggup Untuk Mengatasinya Saudara Percayalah Allah Kita Sanggup Sanggup Melakukan Apapun Untuk Menyelesaikan Setiap Permasalahan Yang Menghalangi Kita Untuk Melakukan Firman Tuhan Berimanlah Maka Tuhan Akan Menolong Kita Tuhan Yang Akan Berperang Untuk Kita Dan Bersama Dengan Tuhan Kita Pasti Dapat Mengalahkan Raja Asyur Ini Saudara Dari Sekian Banyak Kesaksian Yang Pernah Saya Dengar Bagaimana Saudara-saudari Seiman Kita Berusaha Untuk Menguduskan Hari Sabat Tidak Ada Satupun Yang Mengatakan Akhirnya Mereka Dikecewakan Oleh Tuhan Mereka Menjadi Berkekurangan Sampai Tidak Bisa Makan Keluarganya Kelaparan Dan Mereka Menjadi Sangat Menderita Belum Pernah Saudara Tetapi Justru Sebaliknya Ketika Mereka Berusaha Untuk Menguduskan Hari Sabat Tuhan Menolong Mereka Tuhan Berperang Bagi Mereka Dan Mereka Semakin Diperkati Tetapi Tidak Ada Yang Tahu Saudara Bisa Jadi Saudara Benar-benar Kehilangan Pekerjaan Ketika Meminta Ijin Kepada Bos Bos Tidak Mengizinkan Bahkan Menjadi Marah Dan Akhirnya Kita Dipecat Siapa Tahu Saudara Tetapi Bisa Jadi Di Balik Itu Semua Tuhan Menyediakan Pekerjaan Yang Lebih Baik Dan Saudara Bisa Beribadah Pada Hari Sabat Tidak Ada Yang Tahu Saudara Tetapi Satu Hal Yang Pasti Kalau Kita Mau Melakukan Firman Tuhan Tuhan Pasti Membantu Pasti Menolong Kita Tuhan Tuhan Akan Berperang Untuk Saudara Seperti Yang Terjadi Pada Saya Saudara Mencari Pekerjaan Tentunya Bukan Hal Yang Mudah Setelah Lulus Kuliah Saya Juga Mencari Pekerjaan Saya Melamar Kesana Saya Melamar Kesini Di Wawancara Disana Di Wawancara Disini Di Bandung Di Jakarta Tetapi Tidak Ada Yang Mau Menerima Saya Dan Saya Harus Menganggur Sekitar 6 Bulan Sampai Akhirnya Mendapatkan Pekerjaan Yang Pertama Tetapi Di Dalam Pekerjaan Ini Hari Sabtu Saya Masih Harus Masuk Setengah Hari Tetapi Kebaktian Sore Memang Saya Masih Bisa Ikut Tetapi Setelah Beberapa Lama Saya Berpikir Untuk Berpindah Pekerjaan Tetapi Ada Begitu Banyak Kekhawatiran Yang Saya Pikirkan Bagaimana Kalau Saya Setelah Melepaskan Pekerjaan Ini Tidak Ada Lagi Perusahaan Yang Mau Menerima Saya Karena Karena Sebelumnya Saya Tau Untuk Mencari Pekerjaan Itu Begitu Sulit Apakah Pekerjaan Yang Saya Dapatkan Bisa Lebih Baik Dan Saya Bisa Libur Pada Hari Sabat Dalam Keadaan Tidak Tau Harus Berbuat Apa Saya Berdoa Tuhan Apa Yang Harus Saya Perbuat Dan Akhirnya Saya Melepaskan Pekerjaan Pertama Saya Ini Yang Saya Peroleh Dengan Susah Bayar Dan Saya Kembali Menganggur Tiga Bulan Lamanya Saya Harus Menunggu Sampai Akhirnya Saya Mendapatkan Pekerjaan Baru Akhirnya Ada Perusahaan Lain Yang Menerima Saya Saya Diterima Bekerja Di Sekolah Musik Dan Saudara Segala Galanya Lebih Baik Daripada Pekerjaan Pertama Saya Saya Bisa Memiliki Waktu Yang Lebih Fleksibel Suasana Kerja Rekan Kerja Fasil Lipas Bos Semuanya Tuhan Berikan Lebih Baik Dari Sebelumnya Dan Yang Terpenting Hari Sabtu Libur Sehingga Akhirnya Saya Boleh Menguduskan Hari Sabat Dan Dan Disini Di Dalam Pekerjaan Ini Saya Mendapatkan Banyak Pengalaman Yang Berharga Sehingga Akhirnya Bisa Saya Terapkan Juga Di Dalam Pelayanan Bukankah Ini adalah Rencana Yang Indah Daripada Tuhan Tetapi Ini Buat Saya Buat Saudara Tidak Ada Yang Tau Selain Daripada Tuhan Sendiri Tetapi Satu Hal Yang Pasti Kalau Kita Mau Berusaha Melakukan Firman Tuhan Tuhan Pasti Akan Membantu Dan Memberikan Yang Terbaik Buat Saudara Karena Itu Kalau Saudara Bertekad Untuk Mau Menjalankan Firman Tuhan Rindu Untuk Bisa Menguduskan Hari Sabat Tetapi Sepertinya Keadaan Tidak Memungkinkan Datanglah Kepada Tuhan Berdoa Tanyakan Kepada Tuhan Apa Yang Harus Kuperbuat Dengan Iman Percaya Serahkan Semua Kepadanya Tuhan Akan Menolong Kita Berperang Untuk Kita Percaya Bahwa Rancangannya Indah Bagi Kita Saudara Untuk Bisa Memperoleh Hidup Yang Kekal Tuhan Yesus Mengatakan Lakukanlah Kesepuluh Perintah Tuhan Jika Seseorang Hanya Melakukan Sembilan Dan Tidak Melakukan Satu Menurut Saudara Apakah Orang Tersebut Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Memang Sulit Untuk Bisa Melakukan Firman Tuhan Tetapi Walaupun Sulit Mari Kita Lakukan Kesepuluh Perintah Tuhan Jangan Menyesakan Satu Perintah Untuk Tidak Kita Lakukan Hari ini Tuhan Yesus Juga Berkata Kepada Kita Semua Hanya Satu Lagi Kekurangan Adakah Firman Tuhan Yang Belum Kita Lakukan Dan Apa Yang Akan Saudara Perbuat Pilihan Ada Di Tangan Saudara Apakah Kita Mau Menjadi Seperti Pemimpin Yang Datang Kepada Tuhan Mendengar Firman Tuhan Rasanya Begitu Sulit Terlalu Berat Untuk Bisa Dilakukan Lalu Mundur Dan Tidak Pernah Melakukannya Atau Kita Mau Menjadi Seperti Hizkiat Menghadapi Persoalan Yang Besar Untuk Bisa Melakukan Firman Tuhan Merasa Tidak Mampu Untuk Melakukannya Tetapi Dalam Keadaan Lemah Dan Tidak Berdaya Berdoa Bertanya Kepada Allah Apa Yang Harus Aku Perbuat Dan Dengan Iman Hadapi Permasalahan Kita Tuhan Akan Membantu Kita Dan Jika Kita Berhasil Kita Bisa Melakukan Firman Tuhan Yang Tinggal Satu Ini Kita Akan Merasakan Sebuah Sukacita Yang Sangat Luar Biasa Karena Kemenangan Kita Ini Adalah Kemenangan Besar Karena Kita Telah Menang Melawan Raja Asyur Pastinya Lebih Dari Sukacita Bisa Memasak Ayam Pak Cak Bahkan Lebih Bersukacita Daripada Memenangkan Emas Olimpiade Memenangkan Peperangan Rohani Adalah Kemenangan Sejati Yang Tidak Ternilai Harganya Hari Ini Biarlah Dengan Iman Kita Boleh Menghadapi Setiap Pertempuran Terus Berjuang Melakukan Firman Tuhan Sampai Mencapai Garis Akhir Maka Kita Akan Menerima Mahkota Kemenangan Daripada Tuhan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Amin Kiranya Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Boleh Menguatkan Iman Kita Semua Dan Berbahagialah Kalau Kita Boleh Mendengar Firman Tuhan Dan Melakukannya Di Dalam Hidupan Tuhan Yesus Menyertai Kita Semua Segala Kemuliaan Hanya Bagi Nama Tuhan Tuhan